Intro Di tipit cyberbares krimpolri berhasil mengungkap sindikat internasional pelaku penipuan online yang berhasil menggasak 100 miliar rupiah lebih dari korbannya dalam menjalankan aksinya. Kejadian ini diketahui pertama kali pada tanggal 31 Mei 2019 ketika sedang melakukan audit keuangan bendahara perusahaan OPAP Investment Limited yang berada di Yunani atas nama Zizimos Papayewa Nou yang mengetahui bahwa terdapat pembayaran sebesar 4,9 juta euro pada tanggal 16 Mei 2019 dan 2 juta euro pada tanggal 23 Mei 2019. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, diketemukan bahwa email milik Zizimos yang merupakan warga negara Yunani selaku bendahara perusahaan telah diretas. Berdasarkan kejadian ini kemudian pihak perusahaan melaporkan kepada kepolisian cyber Yunani dan kemudian kepada pihak bares krimpolri. Di tipit cyberbares krimpolri kemudian melakukan koordinasi dengan kepolisian cyber-cyber negara lain seperti negara Ceko, Yunani, Inggris, Nigeria, Amerika, dan Malaysia yang kemudian membuahkan hasil dalam mendeteksi IP address yang berlokasi di Nigeria, Dubai, Inggris, dan Norwegia. Kemudian tim penyidik melakukan tindakan profiling terhadap para terduga pelaku dengan cara mengikuti aliran dana sindikat ini yang kemudian berhasil mengamankan terhadap tersangka AN, KS, HB, IM, DN, dan BE. Kini para tersangka dikenakan pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana dan atau pasal 46 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Junto pasal 30 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 dan atau pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 Junto pasal 35 dan atau pasal 36 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian juga 10 kartu NPWP Kartu NPWP yang sudah dipersiapkan Kemudian juga uang cash yang sudah kita cita setilai total 742 juta Dan keseluruhan barang bukti ini Kalau di total kita uangkan berjumlah sekitar 6 sampai dengan 7 miliar Tersangka kita kenakan pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana dan atau pasal 46 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Junto pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dan atau pasal 51 ayat 1, ayat 2 Junto pasal 35 dan atau pasal 36 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 3 pasal 5 pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan tindak bidana pencucian uang Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!